Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Adun Top Eleven Bagaimana kabarnya teman-teman semua Semoga kalian baik-baik saja Dan semoga saja di musim kali ini Kita bisa memperoleh 1, 2, 3, sampai 4 trofi Gimana kabar kalian guys? Gimana kabar tim kalian di awal musim ini? Apakah selalu memenangkan pertandingan Atau malah sering kalahnya? Nah untuk tim ADN sendiri Di awal musim ini cukup kesulitan ya Untuk memenangkan pertandingan Dan disini saya menemukan formasi yang cukup oke Dibandingkan formasi sebelumnya Itu formasi 3, 1, 3, 1, 2 Nah untuk formasi aslinya itu fleksibel ya Kalian akan menggunakan formasi apapun itu Itu ada kelebihan dan ada kekurangannya Nah termasuk formasi 3, 1, 3, 1, 2 ini guys Saya menggunakan formasi 3, 1, 3, 1, 2 ini Karena saya ingin menyerang hanya lewat tengah saja Karena untuk beberapa musim Bukan beberapa musim sih Beberapa laga awal Saya itu menggunakan taktik menyerangnya perpaduan Jadi kadang dari sayap, kadang dari tengah Nah itu kalau untuk saya sendiri Merasa hal itu kurang efektif ya Jadi kalau dari saya Kalau kalian ingin merubah performa tim kalian Mungkin sering kalah Ataupun sering seri Coba kalian rubah formasinya Dengan hanya menyerang lewat tengah Lewat kiri, lewat kanan Ataupun lewat kedua sayap Jangan gunakan perpaduan Tapi kalau kalian udah cocok dengan perpaduan Ya nggak masalah juga guys Itu nggak ada ruginya ya Ataupun nggak ada salahnya Disini udah jelas ya Formasi 3, 1, 3, 1, 2 Menggunakan serangan tengah Dengan 2 striker Dan 1 gelandang serang Dan posisinya bukan AMR Ataupun AML Yaitu AMC Nah untuk musuhnya sendiri Menggunakan formasi 4, 4, 2 Disini meskipun kita kalah mutu ya Sekitar ada 10% Tapi ya secara kualitas Seharusnya kita bisa memenangkan pertandingan ini guys Meskipun secara stamina Punya kita sedang Yang nggak baik-baik saja Yang nggak maksimal Disini kita juga siapkan Satu pemain cadangan ya Siapa tahu nanti kita dalam kondisi Susah untuk memenangkan pertandingan Ataupun kita ditahan imbang oleh musuh Nah untuk musuhnya sendiri Dari 4 laga terakhir Dia tidak pernah memenangkan pertandingan guys Hanya 2 kali imbang Dan mengalami 2 kali kekalahan Nah untuk kalian Ini hanya sekedar saran aja ya Silahkan coba gunakan formasi Yang menyerangnya satu arah Kalau nggak lewat tengah Lewat kiri Lewat kanan Ataupun ke-12 sayap Kalau menggunakan perpaduan Kurang maksimal Mau formasinya seperti apapun Itu terserah kalian Mau 3232 Mau 3412 Mau 32311 Itu terserah kalian Formasinya seperti apapun Tapi disini juga saya sedang menguji coba Menggunakan back Menggunakan 3 back Ya ini cukup jarang Saya menggunakan 3 back Biasanya menggunakan 3 back Bukan seperti ini guys Tapi tetap menggunakan DL Ataupun DR Nah itu Ya semuanya ada plus minusnya Dan ada alasan Kenapa kok saya menggunakan 3 DC Seperti ini guys Oke pertandingan Sepertinya akan segera dimulai Ini 1 menit lagi Semoga kita bisa memenangkan pertandingan ya Kalau kalian ingin melihat Formasi dan taktiknya Silahkan Kalau kalian mau coba Nah untuk taktik Kita menggunakan gigi menyerang Lewat tengah ya Tentu saja fokus umpannya Dan gaya pengumpannya Menggunakan umpan panjang Seran balik nyala Gaya tekanan tinggi Dan gaya tackle muda Gaya penjagaan daerah tertentu Dan jebakan offsetnya nyala Ini formasi juga belum sempurna ya Kalian bisa sempurnakan Caranya begini guys Kita tunggu Sampai Pertandingannya mulai Nah ini adalah Kedua sekut Kedua tim Di pertandingan kali ini Nah kalau kalian ingin Coba formasi ini Kalau lebih spesifik lagi ya Ataupun lebih spesial lagi Yang pertama Di posisi AMC Silahkan kalian padukan Ataupun gunakan Posisi AMC Sama AMR Ataupun AML Nah untuk striker juga sama Satu ST Dan memiliki Bisa mempunyai Posisi satu AML Jadi nanti ketika Mengalami kebuntuan Kalian bisa menyerang Lewat sayap Sebelah kiri Ataupun sebelah kanan Nah untuk caranya Ini tinggal digeser ke sini Dan ini digeser ke sini Dan ini ke tengah ya Itu kalau mengalami kebuntuan Jadi kalian punya 2 formasi Di dalam sekuat inti kalian Bisa menggunakan lewat tengah Bisa menggunakan lewat sayap kiri Ataupun sayap kanan Atau kedua belah sayap Nah itu salah satu hal yang bisa kita lakukan ya Kombinasi formasi Jadi ketika menentukan pemain Itu gak terlalu asal-asalan ya Nah untuk penggemar Di sini musuh gak hadir ya Tapi ada satu penggemar Oke ya cukup membantu kita Ada Adrianto kali ini Serangan balik didapatkan oleh Tim Tuan Rumah Forest Green Jangan sampai ini Kemenangan pertama ya Yang didapatkan oleh Tim Forest Green Sampai menit ke 10 Peluang didapatkan Belum ada ya Dari kedua pola pihak Dan Masih cukup ketat Berada di tengah Tapi kali ini Tim Tuan Rumah Mencoba menyerang Dari sisi sebelah Kanan ya Berpindah kepada sisi Oh dari sebelah kiri ya Berpindah kanan Tapi malah ke tengah Kita lihat peluang emas didapatkan Cukup mudah ditangkap oleh Mahrus Peluang pertama Di pertandingan kali ini Didapatkan oleh tim Forest Green Dan hampir aja ya Membuat mereka unggul Tapi tim ADNFC Tidak diam saja kali ini Serangan Aditya Langsung melebar Kembali Mampu dipatahkan G Serangan Wah offset Ben Yosef ya Sayang sekali Offset Padahal Tadi udah kosong Kita lihat Yes Offset ya Pertahanan Punya kita Sangat tinggi Sehingga Ya mudah aja ya Ketika Kita membuat Sebuah jebakan offset Waduh Baru menit 19 Udah ada yang kuning ya Di stamina Tapi gak masalah Serangan balik kali ini Wah Ini lolos dari jebakan offset Kali ini Profit Dan membuat Forest green Unggur Sementara Dengan skor 1-0 Nah ini juga Untuk formasi 3 back di tengah Jujur untuk saya sendiri Dari beberapa pertandingan terakhir Masih kurang efektif ya Mudah sekali Untuk ditrobos Mungkin kalian Yang sebelumnya Udah pernah memiliki Formasi Udah pernah menggunakan Formasi 3 back Seperti itu Tipsnya Apa sih Biar pertahanan Semakin kuat Gitu guys Karena Selama saya Menggunakan Formasi seperti itu Sangat mudah sekali Dibubul guys Entah kenapa ya Sangat mudah sekali Lolos ketika musuh Menyerang ke pertahanan kita Oke Serangan kali ini Didapatkan kembali oleh Forest green Dari sisi sebelah kanan Dan umpan Kembali kosong Tapi mudah saja Bagi arrow gear Untuk mengamankan Pertahanan kita Sehingga Forest green Tidak mampu Menciptakan Goal yang kedua Dan kembali ya Serangan didapatkan oleh Team forest green Kita lihat Tim ADNFC Cukup kesusahan Serangan balik yang didapatkan Apakah mampu dimanfaatkan Ada wahyudi Dan Opset tidak Kita lihat Apakah opset apa enggak Curcija Curcija Aduh guys Gak opset Tapi serangannya Ataupun tendangannya Ya Masih berada Di atas Mister gawang Dari Tim forest green Kita ambil Kondisi saja deh Karena kondisi kita Agak sedikit Memprihantinkan Hermawan kali ini Kepada Kadrov Masih Kadrov Ada paku alam Di sana Melihat pergerakan Siapa di depan Ternyata Kadrov kembali Langsung ke depan Uh Penjaga gawangnya Keluar Dari sarangnya Untuk Mengamankan Bola Masih tertinggal Kali ini Dengan skor 1-0 Sepak pojok Wahyudi Mengambil Langsung kepada Siapa Dan Uh Sundulan dari Adrianto Cukup bagus ya Saya pikir tadi Masuk ternyata Masih berada Di samping Gawang Dari Tim forest green Menit ke 41 Serangan Kembali kali ini Didapatkan oleh Tim forest green Lewat lini Tengah Langsung Bekerja sama 1-2 Ke kanan Kali ini Melebar Apakah mampu Dipotong Ketengah kembali Cukup bagus Tapi sayang sekali Tendangannya Masih kurang maksimal Masih melebar Di sisi sebelah kiri Penguasaan Kita unggul Hampir berimbang Tapi secara peluang Kita kalah ya Guys Hmm Kita lihat Pemain Waduh Stamina Pakualam Kita ganti oleh Teper mana Kita Coba ya Nah serangan Di sisi sebelah Kiri Agar ada Variasi Tapi di bagian Taktik Kita baru Menggunakan Perpaduan Mana nih Lewat tengah Perpaduan Nah kalau Buntu Saya sering Menggunakan Perpaduan Ataupun Fokus Sayap ya Tapi Ya secara umum Kalau formasi Aslinya itu Hanya Menyerang Dari Satu arah Aja Kita lihat Keluarnya Gelendang Bertahan Apakah Cukup Berpengaruh Di pertandingan Seharusnya Lini pertahan Kita Semakin Oleng Ataupun Semakin Mudah Ditembus Oleh Musuh Tapi Kita lihat Aja Semoga Tidak Dan Semoga Ada Sedikit Perubahan Dengan Masuknya Teper mana Dan Yes Teper mana Sudah Masuk Ternyata Biasanya Agak Sedikit Bug Tidak Langsung Masuk Menit 51 Belum Ada Peluang Yang Tercipta Dan Kali Ini Serangan Dari Tim ADNFC Ada P Castro Melebar Kepada Teper mana Pemain Yang Baru Masuk Sendirian Berdasama Dengan Kurija Kurija Mendapatkan Peluang Mas Ada Wahyudi Ada Kadrof Kali Ini Melihat M Amin Dan Sayang Sekali Masih Offset M Amin Dan Sangat Tipis Kita Lihat Hanya Setengah Sampai Setengah Badan Tugas Dan Masih Dapat Diselamatkan Meskipun Tadi Kalau Tidak Offset Serangan Kembali Kali Aditya Kepada Hermawan Masih Hermawan Melihat Pergerakan Dari Kadrof Ada Kadrof Ketengah Kembali Kepada Hermawan Hermawan Melihat Pergerakan Adrianto Di Sisi Sebelah Kira D Teper Mana Tapi Sayang Sekali Mampu Direbut Dengan Cukup Bagus Oleh Para Pemain Belakang Mau gak Mau Kita Ambil Menyerang Ya Guys Karena Kita Harus Menjar Kedudukan Sementara Kita Masih Tertinggal Dengan Skor 1 0 Dan Peluang Mas Didapatkan Hampir Untung Penampilan Dari Mahlus Juga Cukup Bagus Di Pertandingan Kali Ini Meskipun Sudah Kebobolan 1 Gol Dan Kita Lihat Pemain Yang Bisa Kita Masukkan Ada Siapa Lagi Guys Wah Hampir Gak Ada Disini Mungkin Bisa Kita Masukkan Ada Hermawan Kepada Wah Yudi Gol Wah Yudi Kali Ini Mampu Menyamakan Kedudukan Menjadi 1 0 Dan Kita Mampu Bernapas Cukup Lega Kali Ini Karena Sudah Satu Gol Tercipta Ada Aditya Dan Mampu Kembali Dipatahkan Serangannya Dan Serangan Balik Didapatkan Cukup Bagus Dan Sangat Bagus Umpan Umpannya Lihat Umpan Lambung Ternyata Dieksekusi Langsung Tapi Skemanya Udah Cukup Bagus Biasanya Begitu Mengalami Kebuntuan Tapi Itu Mampu Menerobos Sampai Tengah Kita Lihat Pemain Yang Kurang Maksimal Disini Ada Kadrof Dan Ada Kurija Kita Ganti Kadrof Atau Kurija Kita Ganti Kadrof Aja Kalau Ganti Kadrof Berarti Wahyudi Harus Main Di Sisi Sebelah Kanan Kemudian Cahyono Masuk Dan Wahyudi Kembali Mencetakan Gol Ternyata Nah Disini Cahyono Kita Mainkan Di Tengah Waduh Ngeleg 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 Nah Seperti Ini Kenapa Wahyudi Kita Geser Ke Kanan Karena Kita Nggak Bisa Memainkan Formasi Yang Tidak Ada Di Sisi Sebelah Kira Atau Kanannya Kadrof Kali Ini Ternyata Masih Gagal Dan Di Bagian Taktik Kita Ubah Dari Fokus Umpanya Menjadi Kedua 12 Sayap Oke Cahyono Masuk Menggantikan Kadrof Kali Ini Perubahan Formasi Kita Lakukan Kepada Hermawan Ada Cahyono Pemain Yang Baru Masuk Wahyudi Agak Kebelakang Kali Ini Langsung Kedepan Dan Penjaga Gawang Kembali Keluar Dari Sarang Untuk Mengamankan Bola Dan Ini Nggak Ada Pergantian Lagi Yang Bisa Kita Lakukan Hermawan Kepada Cahyono Berusama Dengan Wahyudi Yang Bermain Di Sisi Sebelah Kiri Dan Mampu Digagalkan Kembali Loh Taper Mana Dari Tadi Di Sebelah Kanan Juga Sama Ya Umpan Umpannya Mampu Ditahan Dan Wahyudi Juga Mampu Dipotong Dan Ini Serangan Dari Musuh Cukup Bagus Gak Melakukan Umpan Yang Mudah Dipotong Dia Melakukan Kerja Sama 1 2 Dan Beberapa Giringan Bola Sehingga Sampai Kedepan Meskipun Secara Puang Tidak Mampu Dimanfaatkan Taper Mana Kepada Aditya Langsung Kedepan Kali Ini Ada Aduh Kembali Kepotong Loh Guys Kembali Kepotong Kita Gunakan Taktik Di Bagian Pengumpan Kita Gunakan Perpaduan Aja Dari Tadi Kita Lihat Di Sisi Sebelah Kiri Beberapa Kali Loh Umpannya Gak Sampai Kedepan Dan Yang Sisi Kanan Juga Sama Gak Sampai Kedepan Cukup Bagus Pertahanan Dari Forest Green Meskipun Gak Pernah Menang Dari 4 Pertandingan Terakhir Tapi Mungkin Karena Secara Mutu Kita Masih Di Bawah Bagus Kita Lihat Ternyata Offset Dan Secara Serangan Cukup Oke Dari Tadi Dan Kita Lihat Hampir Dan Yang Kedua Gak Offset Umpan Yang Pertama Yang Offset Waduh Cukup Berbahaya Kali Ini Menit 88 Tapi Serangan Kita Dapatkan Kepada Hermawan Hermawan Kali Ini Melihat Adrianto 12 Cukup Bagus Dan Langsung Kedepan Melihat Pergerakan M Amin Meramput Mengontrol Dan Gol Dari Taper Mana Pemain Yang Kita Masukkan Di Babak Kedua Membuat Dan Memastikan Tim Kita Unggul Jadi 1 3 Dan Kita Berhasil Memenangkan Pertandingan Meskipun Kalah Mutu Tapi Secara Kualitas Pemain Kita Unggul Di Atas Mereka Dan Kita Pantas Untuk Memenangkan Pertandingan Ya Tidak Terlalu Bangga Tapi Oke Cukup Oke Jadi Saran Saya Silahkan Gunakan Formasi Yang Ketika Di Dalam Pertandingan Tersebut Itu Bisa Di Otak Atik Formasinya Dengan Komposisi Pemain Yang Kalian Miliki Oke Itu Aja Untuk Video Kali Ini Like Comment Subscribe Jika Kalian Merasa Video Ini Cukup Menarik Untuk Kalian Kalau Nggak Dislike Saja Sampai Bertemu Di Pertandingan Selanjutnya Pertandingan Sampai 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 Bersambung